yang gara-gara mereka nutup jalan, itu jadi ngebikin orang yang mau ke rumah sakit itu jadi terhambat. Jadi kayak nggak konsisten kan pemerintah Inggris kan antara janjinya sama tindakannya. Lu inget kan dulu tuh kita sempat bahas soal Extinction Rebellion, demo yang digelar sama ribuan ilmuwan di seluruh dunia, khususnya di Eropa, buat ngingetin kondisi bumi yang udah kritis. Nah kali ini gue mau bahas gerakan yang mirip nih, sama yang dilakuin ilmuwan-ilmuwan tadi. Bahkan bisa dibilang mereka ini satu aliansi, satu kubu. Mungkin di sini ada yang pernah denger just top oil? Nah itu tuh gerakan itu yang mau gue bahas sekarang. Kenapa gue kepikiran ngebahas mereka? Soalnya menurut gue walaupun message-nya mereka sampaikan tuh bener, tapi aksi-aksi yang mereka lakuin itu tuh malah bikin orang-orang kesel loh. Bikin orang malah jadi nggak simpatik. Bahkan jadinya banyak yang ngertik mereka dan bilang kalau apa yang mereka lakuin ini tuh malah bikin orang-orang makin males buat peduli sama lingkungan. Makin males sama isu yang mereka gaungkan. Yang sebenernya ini kan isu yang penting ya. Nah gara-gara ini gue jadi penasaran nih, kenapa ya just top oil ini keke banget ngelakuin demo-demo yang radikal kayak gini? Apa iya mereka nggak sadar kalau apa yang mereka lakuin tuh malah bikin orang-orang males sama mereka? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas siapa itu just top oil dan kenapa aksi-aksi mereka tuh kebanyakan malah annoying. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kelakuannya yang ngeselin, apa-apa aja sih emang udah mereka lakuin, sebelum itu enaknya kita kenalan dulu nih sama just top oilnya. Siapa sih sebenernya mereka ini? Kalau menurut Euronews disebut, just top oil ini tuh merupakan kelompok aktivis lingkungan di Britania Raya. Yang punya misi neken pemerintah Inggris buat ngehentiin kesepakatan terkait bahan bakar fosil. Baik itu kesepakatan yang baru mau dijalanin, maupun yang lagi berlangsung, maupun yang udah berjalan. Jadi ya sesuai namanya, just top oil berhenti pake minyak, jadi disini mereka tuh pengen Inggris berhenti pake bahan bakar fosil. Dan sebagai kelompok aktivis lingkungan, mereka ini juga terafiliasi, mereka ini juga terhubung sama kelompok aktivis lain. Kayak sama Insulate Britain, sama pastinya Extinction Rebellion, yang sempat ngegelar aksi yang lumayan radikal juga kan di beberapa negara kan kemarin kan. Ya ini kalau lo mau tau Extinction Rebellion ini radikalnya tuh mereka ngapain, lo bisa nonton di video gue yang ini. Nah masih menurut Euronews, dari sejak dibentuk di tahun 2022, isu lingkungan yang makin kesini makin jadi perhatian banyak orang, ini nih ngebikin jumlah anggota just top oil tuh meningkat cukup pesat. Dan anggotanya ini backgroundnya juga beragam ya, mulai dari remaja yang statusnya masih pelajar, sampai pakar-pakar dan orang-orang yang umurnya tuh udah lumayan tua. Dan kalau menurut BBC, kenapa just top oil ini bisa eksis? Karena mereka tuh dapet dukungan pendanaan dari Climate Emergency Fund, jaringan pendanaan aktivisme lingkungan di Amerika. Terus selain itu, just top oil juga dapet dukungan dari filantropis Amerika, Aileen Getty, aktivis pro lingkungan sekaligus cucunya Raja Minyak Amerika, J. Paul Getty. Nah sampai sini kan so far gak ada yang salah ya sama just top oil ini ya. Misinya mulia loh, mikirin kelangsungan bumi dan seisinya. Yang mereka kampanyein tuh emang isu yang penting banget, dan banyak juga orang yang mendukung gerakan ini. Tapi sayangnya makin kesini, gerakan just top oil ini bisa dibilang malah jadi musuh masyarakat nih di Inggris. Banyak banget orang-orang yang kritik, nentang, bahkan sampai musuhin anggota just top oil. Gara-gara cara protes mereka yang malah terkesan gak beretika dan merugiin banyak orang. Dan masih menurut BBC, just top oil sendiri tuh emang terkenal punya strategi protes yang... apa ya? Ya bisa dibilang ekstrim dan radikal lah. Ya gue yakin lu pasti pernah lah ngeliat seenggaknya satu aksi mereka, entah itu ngeliat di berita ataupun di internet. Dan ini biar jelas mereka tuh pas protes benernya ngapa-ngapain aja, ini kita bahas deh beberapa kelakuan mereka ya. Kayak misalnya kelakuan mereka yang paling sering tuh nutup jalan aja, itu tuh termasuk yang rutin loh. Beberapa jalan raya utama dan paling sibuk di Inggris, kayak M25 sama Dark Road Crossing, itu tuh semuanya pernah dibikin macet parah gara-gara aksinya just top oil. Pokoknya nutup jalan tuh salah satu aksi mereka yang paling rutin lah, yang paling sering, sekaligus aksi yang dianggap paling ngeganggu. Ya gimana gak ganggu lu? Bayangin aja, jalan-jalan penting di Inggris malah sering mereka blokade di jam-jam sibuk. Di jam-jam orang mau kerja. Gimana gak emosi coba orang-orang. Udah gitu nutup jalannya tuh dengan cara ngelem tangan atau badan mereka ke jalan lagi. Ya itu kan pasti kelar ya lamanya ya kalau begitu ya. Gak bisa modal didorong ke pinggir doang kan nyelesainnya kan? Makanya kan gara-gara ini jadi ada beberapa kasus di aksi just top oil ini kan, yang gara-gara mereka nutup jalan, itu jadi ngebikin orang yang mau ke rumah sakit tuh jadi terhambat. Ini kan bahaya banget ya. Makanya gak jarang aksi mereka ini akhirnya berakhir dengan konfrontasi atau bahkan tindakan kekerasan dari masyarakat ke anggota just top oil. Tapi ya iya sih, menurut gue ya wajar ya kalau masyarakat sampai ngamuk ya. Kita kan gak tau kan gara-gara kita nutup jalan tuh efeknya apa ke orang lain. Mungkin gara-gara itu ada yang jadi telat langsung kerja terus dipecat, mungkin ada yang harus segera ke rumah sakit terus jadi gak ketolong. Ini kan ngaco ya kalau begini ya. Terus selain nutup jalan, mereka juga beberapa kali nih ngerusu di event-event penting. Kayak misalnya mereka tuh pernah ngegelar aksi waktu berlangsungnya kejuaraan internasional kriket, biliar, sampai kejuaraan tenis Wimbledon. Terus selain itu beberapa event kesenian dan pameran bergensi juga jadi sasaran mereka nih. Kayak misalnya waktu pertunjukan drama musikal Les Miserables di London, waktu itu tuh ada salah satu aktivis just top oil yang tiba-tiba naik ke atas panggung. Dan disitu dia langsung ngebentangi bendera just top oil. Atau salah satu kelakuan mereka yang sempet rame juga diberitain di kita, waktu aktivis just top oil nekat meperin saus tomat ke lukisannya seniman legendaris Van Gogh yang ada di London's National Gallery. Atau kelakuan mereka yang paling terbaru deh, yang baru beberapa hari nih kejadiannya dari gue bikin video ini. Waktu mereka pecahin kaca pelindung lukisan Rock by Venus, karya Diego Velasquez, yang juga ada di London's National Gallery. Dipecahin tuh sama mereka tuh kaca lukisannya pake palu darurat. Dan kalau udah gini, ini jatohnya malah vandalisme gak sih? Orang lukisan yang gak salah apa-apa kan, eh malah kena imbasnya. Ya walaupun lukisan-lukisan ini sendiri tuh kondisinya masih aman, tapi ya tetep aja kan, ini terasa berlebihan kan. Nah, gara-gara kelakuan mereka yang annoying banget begini, ini akhirnya jadi banyak yang bingung nih. Mikirnya tuh kayak, Ini mereka protes soal isu lingkungan. Tapi kok malah ngerusak begini? Apa alasannya ini? Dan disebut simpelnya tujuan utama Just Hope Will ngelakuin itu semua, mereka tuh sebenernya cuma pengen ngasih tau kalau isu lingkungan tuh adalah isu yang penting banget, dan udah arjen banget. Mereka tuh sebenernya cuma pengen nyampein pesan kalau kondisi bumi tuh udah bener-bener kritis, dan kita harus gerak sekarang juga. Kalau enggak ya, kita semua gak bakal selamat. Jadi kayak mereka ngerusak lukisan segala macem, ya ini tuh biar orang sadar. Ini lukisan semuanya gak ada gunanya nanti nih kalau bumi udah keburu hancur. Jadi ya intinya semua yang mereka lakuin tuh sebenernya sifatnya tuh demo. Demo nuntut pemerintah biar bisa tegas dan serius buat nanganin krisis iklim. Dan mereka sendiri tuh nyebut kalau aksi yang mereka gelar ini tuh adalah perlawanan tanpa kekerasan. Mereka tuh nganggepnya ini tuh aksi damai. Terus kalau soal aksi-aksi mereka yang ekstrim, itu juga mereka punya alasannya tuh. Kayak yang nutup jalan misalnya, nah disebut itu tuh mereka sengaja nutup jalan buat ngeganggu truk pengangkut minyak yang mau lewat. Nah ini yang menarik nih. Kalau menurut Oli Mould, pengajar di Royal Holloway sekaligus kontributor The Conversation, dia bilang ada tiga alasan kenapa aksi vandal aktivis Just Top Oil tuh bisa dibenarkan. Alasan yang pertama, karena barang-barang seni yang ada di museum tuh sering dipake buat art washing. Art washing tuh simpelnya tuh kayak tindakan korporasi yang manfaatin karya seni buat nutupin cita buruk mereka. Nah beberapa perusahaan minyak, khususnya yang ada di Inggris, mereka tuh dianggap suka ngedanain pameran seni. Buat tindakan art washing. Biar citra mereka tuh bisa diangkat dari kegiatan kesenian ini. Makanya kalau menurut Oli Mould, sekali-sekali gak apa-apa lah tuh lukisan disana tuh dilumurin tomat segala macem. Orang itu alat pencitraan kok. Terus alasan yang kedua, soalnya karya seni tuh suka dianggap sebagai simbol dari kelompok elit yang cuma bisa dinikmati sama kelompok-kelompok tertentu doang. Makanya sama mereka dilumurin saus tomat, soalnya saus tomat tuh dianggap sebagai barang yang cuma bakal bisa dinikmati sama sebagian orang juga. Kalau krisis iklim nih terus berlanjur. Jadi mereka tuh sebenernya kayak mau nunjukin saus tomat juga ntar derajatnya sama kayak lukisan ini loh. Cuma bisa dinikmati sama orang-orang tertentu doang. Terus alasan yang ketiga, Mould juga bilang kalau aksi ini tuh merupakan simbol kalau sebenernya kita tuh udah ngerusak sesuatu yang kita sayang loh. Soalnya dengan mereka ngerusak lukisan-lukisan penting, menurut mereka itu tuh sama aja kayak aktivitas kita yang tanpa kita sadari udah ngerusak lingkungan tempat kita tinggal. Terus selain Mould, beberapa aktivit juga berpendapat kalau aksi ini tuh merupakan simbol bahwa semua hal tuh bisa kena dampak krisis iklim loh. Kalau krisis iklim makin parah, semua aspek kehidupan tuh bakal kena dampaknya. Makanya akhirnya mereka juga nyerang balik pihak yang ngertik mereka dengan bilang, Apakah menurut anda karya-karya seni ini lebih penting daripada nyawa orang-orang di luar sana yang terancam krisis iklim? Iya juga sih. Tapi ya, walaupun alasan mereka kuat, tapi kalau menurut BBC, pemerintah Inggris tuh bisa dibilang udah nganggep aksi yang dilakuin sama Just Top Oil ini tuh sebagai tindakan kriminal loh. Soalnya ya, tindakan yang mereka lakuin ini tuh udah ada di taraf ngeganggu kepentingan umum kan? Kita ambil contoh misalnya aksi penutupan jalan aja deh. Kalau berdasarkan peraturan soal transportasi di sana disebut, tindakan nutup akses jalan dan ngalangin transportasi umum tuh udah termasuk tindakan gangguan publik loh. Dan ini bisa dijatuhi hukuman penjara sampai 51 minggu. Lama juga. Dan karena mereka udah dianggap terlalu mengganggu, pemerintah Inggris tuh bahkan sampai ngeupdate Undang-Undang Ketertibaan Umum di sana loh. Buat ngantisipasi aksi-aksinya Just Top Oil. Ngeupdate-nya gimana? Jadi sebelumnya di Undang-Undangnya disebut, polisi tuh baru bisa nahan demonstran kalau mereka dianggap udah ngakibatin kekacauan publik, ngelakuin perusahaan properti, atau ngakibatin gangguan yang serius di masyarakat. Nah itu diupdate tuh Undang-Undangnya tuh. Dan di Undang-Undang yang baru tuh jadi kayak semacam diturunin gitu amang batas seriusnya tadi. Biar polisi bisa lebih cepat bertindak. Biar aksi protes tanpa kekerasan yang dilakukan sama Just Top Oil tuh tetap bisa ditindak. Dan di Undang-Undang yang baru ini juga bahkan ngelarang tindakan-tindakan spesifik yang biasa dilakukan sama aktivis Just Top Oil selama mereka protes. Kayak dilarang ngelembadan di jalan, dilarang iket tangan di bangunan atau fasilitas publik. Itu semua jadi tertulis tuh di Undang-Undangnya tuh. Ya ngelembadan di jalan sih harusnya nggak usah ditulis juga. Orang udah tahu ya harusnya itu nggak boleh ya. Dan ya balik lagi, update larangan yang jadi tertulis itu, itu kan semuanya kan aksi yang biasa dilakuin sama Just Top Oil kan. Nah itu sekarang secara spesifik udah masuk ke tindakan yang dilarang sama Undang-Undang. Ini edan sih ya. Segitu ngegangguin ya kan berarti mereka kan sampai Undang-Undang aja direvisi kan. Tapi mungkin yang paling merasa disini sekarang adalah di tengah semakin masifnya aksi yang dilakukan sama Just Top Oil dan berbagai kelompok aktivis lingkungan lain. Di saat bersamaan, Inggris tuh malah ngasih izin ke 100 kegiatan penambangan minyak dan gas alam di Laut Utara lho. Jadi kelihatannya tuh segala aksi protes ekstrim ini tuh kayak nggak ada yang nyampe aja gitu ke pemerintah Inggris. Kayak sia-sia aja jadinya mereka nempelin badan di jalan segala macem. Lu tahu nggak sih? Gue tuh ngebayanginnya jadi kayak aktivisnya tuh di dalam hati tuh kayak Aku akan mengelem badanku di jalan agar argumen yang kuperjuangkan bisa didengar oleh pemerintah Inggris. Eh ternyata enggak tuh bodo amat pemerintah Inggrisnya. Miris juga ya aduh. Dan yaudah keputusan pemerintah Inggris ini pastinya banyak dikecam nih sama aktivis-aktivis tadi. Mereka pada bilang kalau Inggris tuh udah lupa sama komitmen mereka buat nanggulangin krisis iklim. Jadi kayak kemarin situ bilang mau komitmen nyegah krisis iklim biar nggak makin parah. Eh kok endingnya malah ngasih izin ke kegiatan penambangan baru. Situ maunya apa sih? Jadi kayak nggak konsisten kan pemerintah Inggris kan antara janjinya sama tindakannya. Tapi terus disini kalau kata Rishi Sunak Perdana Menteri Inggris dia beralasan kalau tindakan pemerintah Inggris ini tuh bakal bikin Inggris lebih mandiri dalam hal energi. Dan juga bakal ngebikin jejak karbon yang dihasilin disana tuh jadi jauh lebih rendah daripada kalau mereka harus impor energi dari negara-negara lain terus. Terus disitu dia juga bilang Bahkan ketika Inggris kami targetkan untuk mencapai zero net emission di tahun 2050 seperempat sumber energi kita masih dari minyak dan gas. Jadi ya walaupun udah punya target zero emission tapi tetep nggak mungkin sepenuhnya ninggalin minyak dan gas mereka. Tapi ya di seluruh dunia juga emang gitu sih kan. Emang belum ada solusi buat bener-bener ninggalin minyak dan gas. Pokoknya kampanye-kampanye zero emission sekarang tuh ya itu buat ngurangin pemakaian minyak dan gas doang bukan buat ninggalin. Terus Rishi Sunak juga bilang kalau kebijakan ini tuh bakal dibarengin sama kebijakan lain yang bertujuan buat ngurangin jejak karbon di Inggris. Jadi dia minta para aktivis lingkungan di sana tuh jangan khawatir lah. Kita juga pemerintah juga mikirin itu kok. Dan selain Jastop Oil di sana banyak juga ya ilmuwan yang nentang keputusan pemerintah Inggris ini. Apalagi beberapa proyek buat ngurangin jejak karbon tadi tuh dianggap gagal memenuhi targetnya. Dan teman-teman minyak dan gas baru tadi itu tuh diprediksi bakal ngasilin emisi yang justru banyak banget nih. Makanya walaupun Jastop Oil makin ditekan walaupun banyak yang nggak suka karena dianggap ngeganggu tapi di sisi lain banyak juga nih pihak-pihak yang malah ngedukung aksi-aksinya Jastop Oil ini. Termasuk di sini Eileen Getty salah satu donatur Jastop Oil tadi yang selalu ngapresiasi tindakan-tindakan yang dilakukan sama Jastop Oil. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah aksi Jastop Oil ini tuh emang harus banget ada? Walaupun ya tindakan yang ngeselin atau menurut lu mending Jastop Oil ini dibubarin aja karena terlalu mengganggu? Yang mana nih? Silahkan komen. Apa yang mereka mencapai? Apa yang mereka katakan adalah mereka ingin maksimum disrupsi untuk menghentikan kerajaan ekstrakkan oil dan gas. Ya, tapi itu masing-masing. Mereka mental. Mereka hanya menanggap di negara untuk merampas. Sekretari rumah, Priti Patel menganggap aktivis ini selfish, fanatical, dan frankly, dangerous. Oke, sekian dari menurutnya kali ini tentang kenapa Jastop Oil itu kelakuannya annoying banget. Ya, di luar itu sebenarnya ada tujuan-tujuan yang cukup penting ya. Cuma ya itu caranya gak bisa diterima semua orang. Dan sejujurnya gue sendiri kalau ngeliat kelakuan mereka tuh juga suka ngerasa lu ngapain sih? Soalnya gue tuh orang yang yakin sama tujuan yang bener kalau dilakuinnya dengan cara yang salah ya jadinya salah. Gue tuh masih meyakini itu. Dan gue rasa ini terjadi ke Jastop Oil. Padahal tujuan mereka bener kan? Cuma karena cara mereka salah jadinya ya itu. Banyak yang males sama mereka kan? Oke, kalau lu merevisi ke gue udah salah tolong nanya atau nambahin gak di video suruh tulis di komen kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, komen, subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax